Oke halo mas bro semua, Assalamualaikum untuk semua tipe motor Jupiter atau Vega Tapi kali ini saya bahas motor Jupiter Nah motor Jupiter ini untuk tarikan di putaran bawah memang galak sekali ya untuk ukuran motor bebek Itu sangat garang putaran bawahnya Tapi untuk putaran atas itu cenderung napasnya pendek Dan susah naik ke RPM yang lebih tinggi Nah disini kita bisa setting di bagian karbu Untuk menambah tenaga pada putaran atas Oke disini saya tidak akan mengganti dengan spoiler yang lebih besar atau yang lain ya Tapi disini cukup memaksimalkan yang sudah ada saja Nah pada karbu motor-motor Yamaha yang tipe bebek itu Venturi nya tidak ulat Malainkan oval lonjung seperti ini Oke setelah kita bongkar semua bagian karbunya, sepuyirnya, pelampungnya Kita fokus pada bagian Venturi, disini ada tonjolan besi Nah tonjolan ini adalah bagian yang terhubung ke main jet Main jet itu spoiler untuk putaran menengah ke atas Nah disini juga jarum skep masuk dari atas ya Masuk seperti ini jarum skepnya Nah karena ukuran main jet dari Jupiter ini cukup besar Tetapi lubang Venturi nya itu tergolong kecil ya Maka untuk mengakalinya Kita lepas bagian ini Yang tonjolan ini ya Cara lepasnya gampang kita tinggal dorong saja dari atas sisi skep karbu Kita ketok saja pakai obeng Ya seperti ini Ya kan sudah tidak ada Ya karena ini sudah dilepas Nah pada bagian ini Kita buat Sisi yang sebelah satu itu Miring Nah jadi ini Sisi yang panjang Kita buat Miring Kenapa dibuat miring Nanti saya jelaskan Kita amplas dulu Atau bisa pakai gerinda saja Nah kita amplas saja Sisi yang sebelumnya Sisi yang sebelumnya Nah cukup Nah cukup seperti ini saja ya Miring seperti ini Nah kita bikin seperti ini Miring ya Sedikit saja miringnya Sekarang kita pasang ke karbunya kembali Dan untuk cara pasangnya yang bagian miring ini menghadap ke belakang Jangan sampai terbalik Ya ini bagian depan Ini bagian belakang Jadi menghadapnya Seperti ini Nah Nah yang dicoak ini menghadap ke belakang Kita ketok sedikit Nah seperti ini Yang ada coakannya menghadap ke belakang ya Nah Dengan dibuatkannya seperti ini Maka Hisapan yang dari ruang bakar ya Itu Langsung mengarah ke bagian Mencet Sehingga dengan hisapan yang lebih kuat Maka bensin Bisa menyembur Lebih banyak Nah Kalau sebelum dibuat miring seperti ini Dia akan anginnya itu dari depan Ya dari sini Itu kurang kuat Jadi angin yang Menghisap dari sini kurang kuat Tapi dengan dibikinnya seperti ini Miring Maka udara yang menghisap dari arah sini Dari arah Manipol Itu bisa Langsung fokus Ke bagian Mencet Oke Kira-kira paham ya Seperti itu Sekarang kita rakit Sampai jumpa di video 3 Sampai jumpa di video berikutnya nah pada bagian pelampungnya kita bikin supaya rata seperti ini ya Oke cara untuk settingnya bisa memainkan yang bagian ini Oke sudah rata seperti ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya oke bro sudah seperti itu tips ringan tapi sangat bermanfaat dan untuk ice-nya saya lebih suka menonaktifkan ya jadi ice-nya ini kalau sudah rusak dia bikin mesin berbet untuk itu nggak perlu diganti cukup dimatikan saja sistem ice-nya ya sekarang kita coba nyalain ya Oh lah Tunggrek Nah untuk putaran atas ini sudah sangat enak Ya seperti itu ya cara menambah performa Jupiter Z untuk putaran atas dengan karbu standar Jadi tidak perlu keluar biaya cukup seperti itu tadi Dan silakan mas bro coba sendiri Ini cara yang ringan namun sangat berhasil Untuk menambah performa putaran atas pada motor Jupiter ataupun Vega Terima kasih semoga bermanfaat Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh